selamat menikmati 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 945 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Npm 79 selamat menikmati 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 supir itu nggak boleh entar ini tim survei teleolet penggemar teleolet di pondok pinang ini bocil-bocil ini dan kabarnya Palala E09 Sudah ini ya Sudah ada di display ya Beredar fotonya di media sosial, di Facebook, Instagram E09 sudah ada di display Di review relaksana Dan sebentar lagi mungkin akan segera rilis Siap mengaspal Kita tunggu nih Launchingnya dari E09 Palala 9.55 diberangkatkan Palala seri B KLWS Lebih duluan keluar dari Pondok Pinang Daripada yang seri A yang duluan masuk tadi Berbarengan ini Masuk NPM V69 Hati-hati di jalan Palala E05 ALWS Semoga selamat sampai di Ranah Minang Nah ini 9.56 ini 9.55 tadi ya Berbarengan dengan keluarnya Palala ALWS V69 masuk Sultan kelas Ini unit keberapa ini Unit keempat ya Dari NPM Yang start dari Pondok Pinang pagi ini Nah penumpang dari NPM pagi ini Rame ya Ya penuh kata Agak-agak sepi Tapi Namanya penumpang sumber ya Selalu ada aja ya Biarpun agak-agak Berkurang sedikit Tapi tetap konsisten kok Memerangkatkan NPM ini Infonya dari Pak Epi Tadi agen Pondok Pinang 6 unit Star dari Pondok Pinang Berarti penumpang tetap ramai Lumayan ya Dan Pak Lala juga Tetap memberangkatkan 2 unit Ini abang-abang ini Mau naik NPM ini Penumpang dari NPM Sutan Biasanya Bekerja di sumber ya Abang-abang ini Rombongan Tadi ada berapa orang tuh Naiknya NPM Naikilah perusahaan Minangan Jam 10 Pas Pak Lala Senopati E02 Persiapan lepas dari Pondok Pinang Jakarta Selatan Menuju sumber Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai di Rana Minang Senopati Nah ini Bocil-bocil seneng Tadi luar nungguin Jam 10 lewat 1 ini ANS Royal Class Kembali masuk di Pondok Pinang Unit ANS yang pertama ini Masuk di Pondok Pinang pagi ini Nopin 38 Mikaila ya Yang unit pertama dari ANS Yang masuk di Pondok Pinang pagi ini 10 lewat 6 menit Diberangkatkan ANS Royal Class Mikaila Lepas dari Pondok Pinang Menuju Sumatera Barat Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai di Rana Minang 10 lewat 7 ANS Royal Class Puncak Lantia Masuk di Pondok Pinang Ini Kalau saya sebut nih King Terawetnya ANS ya Saat ini ya Menggunakan Bodi Grand Turismo ya Wah ini Kalau malam Cakep ini Strobo-nya Untuk saat ini Tarif dari ANS Royal Class Jadi Rp6.50 ya Menuju sumber Dari Jabodetabek Jadi ada Kenaikan tarif juga Setelah kenaikan BBM Jam 10 lewat 10 Kembali masuk NPM Sutan Class P70 Ini NPM Minit kelima Yang masuk di Pondok Pinang Pagi ini Coga ya Diberangkatkan 9S Puncak Lantia 10 lewat 10 King Terawetnya ANS Puncak Lantia Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai di Rana Minang ANS Puncak Lantia 10 21 NPM Kasanova V69 Lepas dari Pondok Pinang Wah ini penumpangnya Ramai ini Sampai seat belakang penuh Sutan kelas Yang ke Lima Hati-hati di Jalan Semoga selamat Sampai di Rana Minang 10 22 V41 Khazanah Ini Eksekutif Plus Unit ke-6 Yang Masuk di Pondok Pinang Pagi ini Jadi yang Bertugas hari ini Yang start dari Pondok Pinang NPM Ada 6 unit MPM P41 Kasana Lepas dari Pondok Pinang Pagi ini 1028 Mutia Putri Mulia Badago Yang tugas hari ini Menuju Sumber 1030 NPM V70 Diberangkatkan dari Pondok Pinang Hati-hati di Jalan Semoga selamat Sampai di Rana Minang Coga 1035 Diberangkatkan MPM Badago Santu Hati-hati di Jalan Semoga selamat Sampai di Rana Minang MPM Badago Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Video Keberangkatan Bus Sumbar Pagi ini Tetap sehat Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao selamat menikmati